Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan membuat buket balon PVC ya tapi kali ini tuh versi yang low budget karena beberapa bahan itu kita bikin sendiri jadi gak beli jadi contohnya kayak tabung ini ini kita pakai kartus bekas aja yang dilapis pakai kertas kadu terus stiker yang ada di balonnya aku juga cetak sendiri nah mula-mula kalian siapkan semua bahannya dan juga link pembeliannya sudah aku letakkan di kolom deskripsi simak sampai habis yang belum subscribe kalian wajib subscribe dulu ya dan jangan lupa untuk di like, komen, share terima kasih oke setelah kalian siapkan bahan-bahannya yang pertama harus kalian lakukan adalah mencetak dari stiker-stikernya nah ini aku pakai kertas stiker yang sebelumnya aku desain di aplikasi Canva ya terus ini isi dari buketnya ini ada uang dan juga snack ya teman-teman ya uangnya aku bungkus pakai plastik OPP dulu ukuran 7x15 cm dan selanjutnya aku siapkan kartus bekas ini sebagai tabungnya untuk diameter lingkarannya adalah 20 cm ini ukuran standar ya jadi bisa disesuaikan kalau kalian ingin lebih besar ya bikin ya lebih besar diameternya terus ini untuk sisi tabungnya aku pakai kartus dengan lebar 20 cm untuk panjangnya aku lupa beberapa jadi nanti di kira-kira aja ya jadi ini untuk satu buket ini butuh 1-2 kardus ya teman-teman ya terus kita satukan antara alas dan juga sisi tabungnya pakai lem tembak kayak gini ini kalian lakukan perlahan ya karena memang lem tembak itu nunggu dingin dulu jadi biar bener-bener rekat jadi kalian pegangin aja kalau masih panas nah kayak gini jadi misalnya kalau udah nutup semua ya kalian potong aja gitu ya terus kalian lem tembak dia sampai merekat nah selanjutnya kalian lapisin tabungnya itu pakai kertas kado kertas kado nya gak sampai habis 1 lembar ya ini aku potong karena terlalu besar terus kalian merekatkan boleh pakai lem, double tip, ataupun lem tembak aku pakai lem tembak ini biar cepet set-set aja gitu ya jadi oles-oles langsung nempel dan daya rekatnya pun sangat kuat kalian tutup dari semua sisi tabungnya terus bagian bawah kalian gunting-gunting kecil kayak gini teruskan lem satu per satu memang membutuhkan sedikit kesabaran ya teman-teman ya cuma ini bisa mengurangi modal kalian banget kan kalau beli itu lumayan ya harganya ya di atas 15 ribu tapi kalau misalnya bikin sendiri ini tuh kalian cuma butuh modal lem tembak sama kertas kado aja kan kartus bekasnya ada ya di rumah kalian pasti nah kalau udah bagian bawahnya rekat semua ini masih aku kasih slot tip jadi bagian-bagian yang sedikit terbuka aku rapiin lagi pakai slot tip ini gak penting sih bagian ini karena nanti gak mungkin diangkat terus dilihat bawahnya gitu ya sama customer-nya yang bagian atas sama juga aku potong kecil-kecil terus aku lem satu per satu ini pun nanti gak akan kelihatan karena nanti aku mau kasih kertas spoon bone atau kain spoon bone dan juga bunga artificial ya jadi gak akan nampak kalau misalnya gak rapi nah selanjutnya kalian kasih pita ya untuk bagian sisi atas dan juga sisi bawah sebenarnya gak dikasih gak apa-apa cuma lebih estetik aja kalau misalnya dikasih dengan warna yang senada nah untuk pemilihan kertas kado-nya sendiri kalau misalnya ini tuh temanya fun aku masih oke ya pakai kotak-kotak tapi misalnya nanti ini diberikan kepada orang yang lebih tua gitu ya atau orang yang kita hormatin lebih bagus pakai kertas kado polos ya jangan yang bermotivate kotak-kotak kayak gini jadi kesannya tuh lebih elegan dan juga mewah seperti yang kita beli di Shopee gitu ya tabung yang udah jadi nah terus aku mau ganjal tabungnya jadi biar kelihatan penuh gitu ya nanti isinya jadi harus diganjal dulu pakai kardus yang digulung terus aku kasih stereofoam buat tancap-tancapan nanti nah stereofoamnya ini sebenarnya bisa langsung dipotong lingkaran cuma ini aku memanfaatkan stereofoam-stereofoam yang ada jadi aku potong-potong pokoknya sampai membentuk lingkaran gitu ya jadi biar nanti gampang kalau kita nancep-nancepin isinya kayak uang, snack, dan juga bunga hiasnya nah bagian tengahnya ini aku mau tandain dulu pakai stick dari balon PVC jadi biar nanti nggak sampai kita tancepin sesuatu ya terus aku mau kasih tusuk sate untuk uang dan juga snacknya kita lakukan satu persatu dan juga kasih beda panjang ya jadi untuk yang bagian depan ini tusuk satenya yang pendek terus bagian belakang tusuk satenya yang panjang caranya itu tinggal kita keser aja posisi tusuk sate ke uangnya jadi biar nanti itu kelihatan bagus pas udah ditata di atas stereofoamnya nah kalau misalnya untuk snack itu aku pakai lem tembak langsung ya apalagi snacknya berat kayak beng-beng silver queen kayak gitu jadi biar makin rekat karena kalau cuma pakai selotip itu biasanya dia masih goyang-goyang gitu ya nggak seberapa rekat selanjutnya ini aku mau siapin bunga artifisial aku pakai peony mix dan juga rose bloom jadi aku potekin satu-satu untuk tangkainya jadi pas dirangkai nanti biar kelihatan lebih natural untuk step awal nempel-nempelingnya aku nempelin uang dulu terus aku seling pakai snack jadi sebenarnya ini tergantung selera kalian ya mau ditata kayak apa aku juga ini first time isinya mix ada bunga, snack dan juga uang jadi aku susun seling-seling aja ya jadi biar kelihatan semua baik snack maupun uang kertasnya terus bagian paling depan nanti aku kasih bunga nah biar nggak goyang-goyang dan mengunci posisi ini aku kasih lem tembak ya di bagian bawahnya jadi biar nggak copot pas nanti diangkat terus aku natanya ini cukup di bagian setengah aja jadi nanti biar nggak susah ya pas kita nempelin balon PVC-nya jadi biar kelihatan atau masih ada ruang oke kita stop disini dulu untuk nempel-nempelin uangnya selanjutnya kalian ambil balon PVC yang 24 inci terus sebelum ditiup ini aku stretch atau aku tarik-tarik di semua sisinya terus aku tiup dan aku tarik di sisi sebaliknya ya jadi biar semua sisi balon ini tertarik tujuannya biar nanti balonnya itu saat ditiup dia bisa bulat sempurna ya nggak peang dari balonnya ini jadi kalau peang atau melentung sebelah itu kan nggak bagus ya jadi balon PVC yang bagus itu kalau dia itu bisa bulat sempurna jangan lupa sebelum kalian melakukan step selanjutnya kalian cek dulu apakah balon PVC-nya itu bocor kalau misalnya bocor kalian ganti aja pakai balon yang baru karena kalau misalnya bocor itu nanti takutnya pas kalian kasih ke customer balonnya itu mengempes jadi kalian harus ulangin stepnya itu dari awal lagi dari kayak nempelin-nempelin pitanya itu sama stikernya kan sayang ya jadi pastiin semua balon itu dalam kondisi yang bagus ya teman-teman ya nah kalau udah ini masukin balon karetnya ini satu persatu proses ini menurutku adalah proses yang paling menguji kesabaran karena aku cuma punya pompa manual jadi pompa yang pakai tangan so itu pegel banget asli jadi harus mompa balon PVC terus mompa yang kecil terus mompa PVC lagi dan seterusnya dan setiap percobaan selalu ada balon yang sampai meletus tapi ini nggak kerekor ya jadi balonnya ini yang metalik atau yang menggilat ini itu yang rawan meletus ya teman-teman ya dibanding balon yang makaron itu lebih suka balonnya makaron karena dia lebih tebal balonnya sehingga nggak gampang meletus nah makaron ini yang biru muda ini tapi kalau yang biru tua itu yang metalik itu yang gampang banget meletus kalau kita mompanya itu terlalu besar jadi dikira-kira aja ya teman-teman ya kalau kamu punya dana lebih mending beli pompa elektrik jadi biar nggak capek waktu mompa balon PVC-nya berkali-kali karena saat kita masukin balon yang kecil-kecil itu pasti udaranya keluar jadi kempes lagi mompa lagi kayak gitu cuma ini aku cut ya karena terlalu panjang kalau aku sertakan semua video balonnya ini jadi ngerjakan balon PVC ini untuk balonnya sendiri kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit kalau pakai pompa manual mungkin karena aku belum terbiasa juga ya karena orderan balon PVC ini nggak setiap hari ada juga kalau udah semua ini kalian puter-puter dan tarik ujung balon PVC-nya sampai panjang terus kalian iket iket satu atau dua kali ya pokoknya ngerabat banget terus tinggal kalian kasih cup balon PVC-nya terus kalian lilit-lilitkan aku nggak tahu cara yang benar itu seperti apa pokoknya kalian lilit-lilitkan aja sampai rapat terus kalian kasih selotip ya jadi biar nggak copot nggak terasa banget ya aku udah ngomong selama 10 menit biasanya kalau misalnya tutorial buket biasa 10 menit itu udah panjang banget tapi pas jelasin tentang buket balon PVC ini tuh nggak terasa banget waktunya jadi memang bener-bener prosesnya itu sangat banyak ya nah ini karena aku rasa stick balonnya ini cukup rapuh jadi aku ganjal pakai tusuk sate terus aku kasih lem tembak jadi biar dia itu nempel sama stereo foam-nya terus aku masih tempelin lagi ke beng-bengnya terus masih aku ganjal lagi pakai stereo foam jadi biar menempel gitu ya biar nggak goyang-goyang terus ini aku mulai pakai pita pitanya ini yang lebarnya berapa ini ya setengah senti kalau nggak salah ya pokoknya yang paling kecil ini buat tali samping balon udaranya jadi biar lebih cantik nggak dikasih pun nggak apa-apa cuma dikasih lebih cantik ya terus nempelin ke balonnya tuh pakai double tip ya teman-teman ya jangan pakai lem tembak ini kamu letakkan di atas tengah balon terus kalian tarik ke samping kanan dan kiri terus bagian bawahnya kalian rekatkan pakai lem tembak ya atau pakai cara apapun pokoknya tertarik dengan rapi dan simetris ya jadi jangan sampai miring balonnya jadi tujuan dari tali ini tuh juga bisa menyimetriskan balon jadi biar balonnya tuh biar tegak gitu ya sorry ya kalau setiap aku dubbing itu pasti ada suara anak kecil jadi itu suara anakku dan aku sekarang tuh lagi sembunyi di kamar untuk isi suara karena beberapa followersku atau subscriberku tuh mesti komen kak itu apa suara siapa ini aku nontonnya tengah malam loh kok ada suara anak kecil kadang dia tuh suaranya pas nangis atau pas ketawa itu kayak horror gitu loh padahal tuh ya suara anakku kok guys bukan suara siapa-siapa oke kalau urusan balon udah kelar kalian tinggal lanjutin nempel-nempel jadi sisa uangnya tadi aku tempel lagi terus aku tambahin bunga artifisial ini bunga artifisial ini cantik banget ya kalau misalnya dia tuh ada daunnya jadi kontras gitu warnanya kalau ada daunnya ini ini pakai medium rose bloom dan juga peony mix jadi kalian sling-sling aja jadi biar bagus nah tadi ada suara bayi ketawa sekarang ada suara nenek ketawa sorry ya annoying banget tapi gak apa-apa ini aku udah berusaha banget untuk mengedit suara di videoku tapi gak bisa terlalu lama kalau aku nunggu rumah bener-bener sepi terus selanjutnya warna putih ini adalah kain spoon bond atau bisa kalian ganti pakai kertas tisu ya teman-teman ini buat menutup supaya tusuk-tusuk sate ini itu sedikit tersamarkan ya jadi biar gak keliatan banget ini tusuk sate tusuk-tusuk gak rapi gitu jadi kita tutup pakai kain spoon bond ya teman-teman ya ya walaupun bagian tusuk sate belakangnya uang itu tetap terlihat tapi ya mending lah ya biar gak terlalu semerawut gitu aku tambahin juga di bagian samping dan juga depan kalau misalnya perlu dan biar gak keliatan juga ya tusuk satenya yang bagian bawah depan jadi biar keliatan lebih aesthetic gitu ya nah setelah ini kita bikin pita kalau terlalu cepat kalian bisa ya atur kecepatannya di pojok kanan atas ini bikin pita untuk bagian bawah balon dan juga depan tabung ya teman-teman ya pita-pita ini sebenarnya tuh gak wajib ya cuma bisa mempercantik dari buket balon PVC-mu nah kalau udah jadi tinggal kamu tempel aja di bagian bawah balon nanti juga kita bikin untuk di bagian depan tabung ya terus sekarang ini pita untuk atas balon PVC jadi kita bikin dua pita yang ukurannya berbeda panjangnya yang bawah itu yang panjang ya teman-teman terus kita sambung pakai lem tembak dan menempelkannya pakai double tip aja ya jadi biar aman setelah ini kalian letakkan di bagian atas tengah balon kalian rapi-rapiin pokoknya harus simetris ya jangan sampai miring biar bagus terus bagian depannya kalian pakai pita yang sebelum ini nah ini sticker yang udah aku potongin ya teman-teman ya karena kemarin tuh customernya minta dadak jadi aku gak sempet custom di Shopee jadi harus aku cetak sendiri terus aku potong per hurufnya kalau terlalu panjang ya bisa dipotong lagi nah kalau sticker ini tuh bisa ya dikelopek ya terus ditempel lagi pokoknya pelan-pelan aja ini aku tambahin gambar-gambar lucu juga nah kayak gini hasilnya sudah jadi gimana menurut kalian terlihat sangat mudah kan di tutorial kalian harus coba juga biar kalian juga ngerasain gimana tip peniup balon di dalam balon semangat ya kalian harus semakin semangat walaupun susah tapi hasilnya tuh lucu banget dan semuanya tuh hasil kerja keras tangan kalian oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa komentar ya pengalaman kalian bikin balon PVC ini kayak gimana thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati